Iran memperingatkan Amerika Serikat dan Inggris untuk menghentikan serangannya terhadap kelompok Houthi di Yaman. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullah Yan di Teheran pada Senin 15 Januari 2024. Peringatan tersebut dilontarkan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri India, Supramanyam Jaisankar, yang tengah berkunjung ke Iran. Tak hanya menyerukan AS Inggris untuk berhenti menyerang Houthi, Hussein juga meminta agar Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza. Ada pun Amerika Serikat dan Inggris telah melanjarkan serangan balasan terhadap Houthi melalui serangan udara pada Jumat 12 Januari 2024. Serangan ini diklaim AS dan Inggris sebagai respon atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah pada November 2023. Pasalnya, operasi militer Houthi di Laut Merah dianggap mengganggu jalur perdagangan global yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, melansir Al Jazeera, militer AS mengatakan bahwa kapal mereka terkena rudal balistik antikapal yang diluncurkan Houthi pada Senin 15 Januari 2024. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris melaporkan bahwa sebuah kapal di Laut Merah dihantam rudal di pantai Eden, Yaman Selatan. Dari insiden ini, tak ada korban terluka atau kerusakan signifikan yang dilaporkan akibat serangan Houthi tersebut. Kendati demikian, Houthi menyatakan tak akan berhenti menyerang hingga Israel menghentikan operasi militernya di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton!